Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan pembagian takjil gratis di Jalan Tegar Beriman, Jibinong, selama bulan Ramadan 1444 Hijriah. Program ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat setempat. Warga bahkan sudah mengantri di depan lapangan Tegar Beriman, Jibinong, sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Para warga meletakkan sandal di trotoar ke arah tenda pembagian takjil sebagai penanda antrian. Setiap hari, ratusan sandal tampak mengular di trotoar Jalan Tegar Beriman menjelang waktu berbuka puasa. Pembagian Tegar Beriman mengatakan pembagian takjil gratis ini merupakan program pemerintah Kabupaten Bogor selama bulan Ramadan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Tribunews, Depok Hieronimus Rama. Baik Sarah dan Tribunews, selamat sore dari Jibinong, Kabupaten Bogor. Kami melaporkan bahwa selama bulan Ramadan, 1440 hijriah ini, pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan takjil gratis di Jalan Tegar Beriman, Jibinong. Tepatnya di depan kompleks pemerintahan Kabupaten Bogor. Nah, setiap hari, setiap dinas di Kabupaten Bogor menyiapkan sekiranya 300 paket takjil untuk dibagikan kepada warga Kabupaten Bogor. Ini adalah program rutin sejak tahun lalu untuk berbagi kepada masyarakat Kabupaten Bogor yang tidak mampu. Dan program ini mendapat tanggapan antusias dari warga. Saking antusiasnya, warga sudah mengantri di Jalan Tegar Beriman, di trotoar Jalan Tegar Beriman ini sejak pukul 14 setiap harinya. Dan ada ratusan orang yang berkumpul di sini, mulai dari anak-anak sampai dengan lansia. Nah, untuk menandai antrian biar tidak berdiri terlalu lama, mereka meletakkan sandal mereka itu di trotoar yang mengarah ke tenda pembagian tajil ini. Jadi, sandal itu merupakan nomor urut antrian bagi warga yang datang. Dan ketika waktu berbuka puasa atau sekiranya jam 16.30, pembagian tajil dilakukan oleh petugas dari Kabupaten Bogor. Dan warga pun baru merapat ke antriannya masing-masing berbaris untuk mendapatkan tajil yang telah disiapkan. Nah, antusiasnya ini terjadi tiap hari dan semakin banyak orang yang datang untuk mendapatkan tajil gratis. Karena memang pemerintah Kabupaten Bogor memberikan tajil yang cukup bagus untuk warga masyarakat. Dan pada hari Kamis kemarin, PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan suruh serta untuk membagikan tajil ini kepada masyarakat. Menurut Iwan Setiawan, pembagian tajil ini merupakan bagian dari mengikuti arahan Presiden Jokowi untuk berbuka secara sederhana bagi Aden. Sehingga dia memerintahkan semua dinas di Kabupaten Bogor untuk berbagi dengan orang yang tidak mampu dengan pembagian tajil gratis ini. Demikian yang bisa kami laporkan dari Cibinong Kabupaten Bogor, Sarah kembali ke Anda di studio. Dulu kan ada di Pemdal, juga bersama dengan Caman, juga bersama dengan Kadis, sekarang tidak ada. Dan saya melakukan kesidenkan berbagi, berganti dengan berkuat, juga bersama dengan manarakat, berbagi-bagi. Berangka ya, menungguin pembagian tajil Pak. Memang setiap sore di sini ada pembagian tajil ya? Dari siapa Pak itu tajilnya? Ya mungkin dari bapak-bapak orang-orang kantor pemerintahan sini kali Pak. Iya, datang tajil. Biasanya datang dari jam 4, 5. Oh pembagiannya ya? Iya pembagiannya. Kalau Bapak ngantrinya dari jam berapa? Biasanya dari jam 7, datang Pak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!